7 ciri-ciri HP di hak serta cara mencegah dan mengatasinya. Dikutip dari https.2 garis miring www.bineka.com garis miring blog garis miring ciri tanda hubung HP tanda hubung di tanda hubung hak garis miring ciri-ciri HP di hak sebenarnya bisa dilihat dari berbagai tanda berikut ini saat Anda mengetahui HP sedang di hak segera lakukan tindakan pencegahan untuk melindungi data pribadi di HP Anda jangan sampai foto video atau dokumen Anda tersebar ke publik atau dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Bagi pengguna smartphone data di dalam ponsel sangatlah penting karena sering digunakan maka banyak orang menyimpan semua data pribadi di dalam ponsel kebiasaan inilah yang dimanfaatkan hacker untuk data pribadi di dalam ponsel korban untuk keuntungannya sendiri. Untuk itu Anda harus tahu apa saja ciri-ciri HP di hak dan bagaimana cara mengatasinya. Ciri-ciri HP di hak 1. Ada aplikasi aneh terinstall otomatis di HP Biasanya cara hacker untuk menyadap adalah dengan memasang aplikasi khusus di HP korban menariknya aplikasi bisa disembunyikan oleh hacker jika Anda melihat ada aplikasi aneh terinstall otomatis di HP bisa jadi HP Anda sedang dihak. Selain itu aplikasi aneh juga bisa terinstall otomatis ke HP saat membuka website yang disusupi malware usahakan jangan membuka situs web terlarang atau yang mengundang muatan negatif karena aplikasi pengintai tersebut bisa mencuri semua data pribadi Anda dalam waktu singkat. 2. Baterai HP cepat habis Ciri-ciri HP di hak yang kedua adalah baterai cepat habisal ini disebabkan aplikasi yang diinstall hacker terus bekerja di belakang layar tanpa terlihat aplikasi tersebut harus terus berjalan di latar belakang untuk mengirim semua data dari HP Anda selain bikin baterai cepat habis HP juga cepat panas. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui berapa lama biasanya baterai HP Anda bisa bertahan misalnya dengan pemakaian normal termasuk streaming dan gaming baterai habis dalam 20 jam Anda bisa jadikan angka tersebut sebagai patokan jika tiba-tiba daya tahan baterai merosot tajam Anda seharusnya sudah mulai waspada. 3. Kuota internet boros Lebih besar dari ciri HP di hak selanjutnya masih berhubungan dengan aplikasi aneh yang diinstall hacker. Karena cara kerja aplikasi adalah dengan mengirim data ke hacker sudah pasti kuota internet Anda akan cepat habis. Aplikasi akan terus-menerus mentransfer data keluar sehingga pelan-pelan semua data pribadi Anda dikuasai hacker. Jika hal ini terjadi segera matikan sinyal seluler untuk mencegah aplikasi terhubung ke hacker. Jangan hubungkan HP Anda ke wifi karena aplikasi juga bisa bekerja dengan bantuan internet dari wifi. Lebih parahnya lagi kalau terhubung ke wifi rumah ada kemungkinan hacker bisa mengakses perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang sama. 4. Performa melambat dan muncul iklan pop-up. Lalu lintas data akan dimonopoli aplikasi hacker sehingga aplikasi lain akan ikut terganggu. Aplikasi sistem yang membutuhkan internet juga akan terganggu sehingga kinerja HP jadi melambat. Jika tiba-tiba kinerja HP Anda jadi melambat bisa jadi HP sedang dihak. 5. Muncul iklan pop-up aneh di layar. Ciri lain yang kerap ditemukan pada HP yang dihak adalah muncul iklan pop-up atau tanda peringatan aneh. Hal ini akan mengganggu Anda saat menggunakan HP. Iklan pop-up juga akan menguras memori RAM yang akhirnya membuat kinerja HP lebih lambat. 6. Muncul aktivitas aneh di HP dan aplikasi. Ciri HP dihak yang juga sering ditemui adalah HP tiba-tiba mendapat banyak telepon masuk dan SMS. Beberapa orang juga pernah mengalami aplikasi chat atau sosmednya tiba-tiba mengirim pesan aneh ke orang lain. Hacker juga bisa mencuri data di sosmed dan mengubah settingan profil dan informasi data diri Anda. 7. Ciri-ciri HP dihak yang sering ditemukan adalah tiba-tiba nomor SIM Anda tidak bisa menerima panggilan atau SMS. Ini terjadi karena hacker sudah mengkloning SIM card Anda. Jika ini terjadi, Anda harus segera hubungi pihak operator. 7. Terdengar suara aneh saat terima telepon. Selain mencuri data pribadi, hacker juga senang menyadap pembicaraan korbannya. Jika tiba-tiba terdengar suara aneh atau berisik saat Anda terima telepon, bisa jadi HP Anda lagi dihak. 8. Semua percakapan bisa didengar oleh hacker. Parahnya, jika sedang membicarakan hal yang sensitif B. Isa dijadikan alat untuk memeras Anda. Suara aneh ini biasanya hanya didengar oleh Anda. Jika lawan bicara Anda tidak mendengar bunyi aneh, Anda harus curiga panggilan telepon sedang disadap. Sebaiknya Anda lakukan factory reset smartphone atau gunakan SIM card lain untuk menelepon. 9. Cara mencegah HP dihak. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Untuk mencegah HP dihak, lakukan beberapa tips berikut ini. 1. Aktifkan keamanan 2 tahap, 2-step verification. Beberapa aplikasi email, chat, sosmed, hingga toko online sudah menyediakan fasilitas 2-step verification. Fungsinya untuk memberi keamanan tambahan saat user ingin login ke akun mereka. Setelah memasukkan user dan password, aplikasi akan mengirim kode OTP sekali pakai ke nomor HP atau email yang terdaftar. Jika tiba-tiba Anda mendapat SMS atau email berisi kode OTP bisa jadi akun Anda sedang coba diretas hacker. Segera lakukan penggantian password pada akun yang terancam diretas dan ganti password email untuk terima OTP agar lebih aman. 2. Matikan data jika tidak sedang digunakan. Aplikasi hacker berjalan di latar belakang. Aplikasi ini terus mengirim data dari HP Anda ke hacker melalui internet. Jika Anda tidak sedang menggunakan HP, segera matikan koneksi data dari seluler atau Wi-Fi. Setelah itu, cek di daftar aplikasi pada menu setting dan cek apakah ada aplikasi aneh yang berjalan di latar belakang. Metode ini paling efektif untuk memutus koneksi aplikasi ke hacker. 3. Jangan sembarangan install aplikasi. Aplikasi yang tersedia di Playstore sebenarnya tidak semua aman. Kita bahkan sering mendengar ada aplikasi yang di blacklist Google karena mengandung malware berbahaya. Aplikasi yang disusupi malware bisa mengakses semua data pribadi Anda yang tersimpan di HP. Bahkan malware juga bisa mengumpulkan data penting dari browser, email, sosmed, dan aplikasi chat. Untuk mencegah terkena malware jangan install aplikasi dari developer yang tidak jelas. Hindari juga install aplikasi APK dari website asing atau tanpa melalui Playstore. 4. Pasang aplikasi anti-malware. Anda bisa pasang aplikasi anti-virus atau anti-malware untuk mencegah HP di H. CK, aplikasi ini bisa mendeteksi malware dan segera menghapusnya. Walaupun Android sudah punya sistem keamanan sendiri, akan lebih baik jika Anda menambahnya dengan aplikasi anti-malware khusus smartphone. Jika Anda butuh aplikasi anti-malware yang bagus, silakan cek di sini. 5. Cara mengatasi HP di HAC Jika HP Anda sudah terlanjur kena HAC, berikut ini cara mengatasinya. 1. Ganti semua password Cara terbaik untuk mengatasi HP di HAC adalah dengan sign out dan ganti semua password akun email, chat, sosmed, dan game Anda. Jika Anda punya aplikasi banking, segera lakukan perubahan password dan PIN. Kemudian jika Anda menyimpan informasi data kartu kredit di web e-commerce, segera hapus dan ganti password segera. Yang perlu diingat, jangan pakai password yang pernah digunakan sebelumnya. Hindari menggunakan nama sendiri atau tanggal lahir sebagai password. Kombinasikan password dengan angka, huruf kecil dan besar, dan karakter unik. 2. Matikan pengalihan panggilan Cara mengatasi HP di HAC selanjutnya adalah dengan mematikan pengalihan panggilan, call forwarding. Meski Anda tidak pernah mengalihkan panggilan, namun hacker pasti sudah mengalihkannya sehingga Anda tidak bisa terima telepon lagi. Untuk mengetahui apakah telepon Anda disadap, tekan kode USSD asteris tanda pagar 21 tanda pagar pada panggilan telepon. Setelah itu akan muncul apakah panggilan dan SMS Anda sedang dialihkan. Bila pengalihan aktif, bisa dipastikan telepon Anda sedang disadap. Untuk mematikan pengalihan panggilan bisa menekan kode USSD tanda pagar tanda pagar 02 tanda pagar. Setelah dinonaktifkan, segera lakukan perubahan password atau hubungi operator seluler langganan Anda. Tiga, putuskan koneksi HP ke laptop. Jika Anda sering menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menghubungkan HP ke laptop, segera matikan ketika HP kena hak. Tujuannya agar hacker tidak bisa lebih jauh mengakses perangkat lain yang terhubung dengan aplikasi di HP Anda. WhatsApp adalah aplikasi yang sering jadi sasaran hacker. Jika Anda menggunakan WhatsApp web di laptop, segera lock out dan ganti password. 4. Lakukan Factory Ray Set Setelah semua cara dicoba, langkah terakhir untuk mengatasi HP di hak adalah dengan melakukan Factory Reset. Fitur ini akan menghapus semua data, aplikasi, dan settingan di HP Anda. Termasuk aplikasi yang diinstal oleh hacker juga akan terhapus. Cara hard reset di setiap merek HP berbeda-beda, namun fitur ini bisa Anda temukan di menu setting. Demikian info ciri-ciri HP di hak, cara mencegah HP di hak, dan cara mengatasi HP di hak. Semoga bisa membantu Anda agar lebih waspada dengan keamanan data di smartphone. Terima kasih telah menonton!